Intro Bagaimana bisa 14 hari dapat menghentikan laju penularan COVID-19? 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan dan 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 serta mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19 maka seseorang tersebut menunggu selama minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa maka orang tersebut aman. Libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Contohnya, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata, anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur untuk jalan-jalan mengunjungi keramaian ke tempat saudara, ke mal, dan tempat wisata lainnya. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi. Mungkin pada hari ke-14 atau ke-15 belum ada tanda-tanda sakit. Tetapi, dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menuarkannya ke orang lain. Andai dia masuk ke sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Karena penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu, semua orang harus bekerja sama dan semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak yaitu patuh untuk tidak kemana-mana selama 14 hari itu, kecuali untuk hal yang sangat penting. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan penularan hanya stop pada dia, karena dia tidak ada kontak dengan orang lain selama 14 hari itu. Jadi, mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain, dan untuk semua umat manusia. Terima kasih telah menonton!